Kalau di kitab-kitab Wahhabi, Tuhan itu digambarkan mirip seorang laki-laki yang masih muda belum berjenggot. Kalau di kitabnya Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua. Artinya apa? Ada hubungan akidah antara Yahudi dengan Wahhabi. Mirip-mirip. Jadi begitu. Dan saudara yang harus tahu betul tentang selup-belup tahun peribudian. Karena itu kebohongan Wahhabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ala al-khalqi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu al-khalqi ajma'in. Kembali bersama saya, Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini ada sesuatu yang sangat hangat dan panas bergulir di tengah-tengah masyarakat pemahaman tentang mimpi yang ditanggapi serius oleh Idrus Ramli. Bahkan dengan mudah bahwa Tuhannya Wahhabi itu berabut kerinting. Tuhannya Wahhabi itu adalah pemuda amrod. Yaitu pemuda yang tidak berjenggot. Dikatakan itu hadis ini dari riwayat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ra'aytu rabbi fi suratin syabbon yaitu sabban amrod Lahu wafratun ja'adun qatatun fi raudatin khadra' Ini yang dipermasalahkan adalah Tuhan berambut kerinting yang datang dalam mimpi Nabi. Jadi dalam mimpi Nabi ya. Jadi persoalannya ini adalah mimpi. Kemudian ada sebuah Facebook yang menyebutkan Dengan kalimatnya cukup monohok ya. Dengan kalimatnya cukup menghujat. Dikatakan kitab bayan tablis alal jahmiya fi taksis Bid'ayhim al-kalamiya jussatu halaman 290 karangan Ahmad Ibn Taymiya panutan wahabi Ibn Taymiya berkata hadis Allah seorang pemuda amrod tak berjanggot berambut keriting Sahai benar dari Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam. Itu jawaban birahi dari orang-orang yang mengaku aswaja jawabannya tidak ilmiah. Jawabannya juga tidak didasarkan kepada ilmu hadis. Asal menjawab saja sebagaimana kebanyakan kelompok-kelompok Ulama hadis kelompok-kelompok mereka Yang dengan sengaja memberikan jawaban-jawaban ngawur ya Nah Lalu bagaimana yang seharusnya Kita mari jawab Idrus Ramli juga seperti itu di dalam kalimat-kalimatnya ya Disamakan bahwa Tuhannya wahabi itu sama dengan Yahudi Karena memang sudah tidak punya ilmu Kalau orang punya ilmu akan berbicara berdasarkan ilmu Tapi kalau orang tidak berilmu Kalau orang berilmu pasti akan menjawab dengan ilmu Tapi kalau orang tidak berilmu Itu pasti akan menjawab dengan membabi buta Mari kita buktikan Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan tadi Yaitu Hadisun Ra'aytu rabbi fi suratin Yaitu dikatakan Sabun amrod Lahu Wafratun ja'dun Katatun Fi raudatil hadra Jadi aku melihat Tuhanku dalam Bentuk seorang pemuda Yang tidak berjenggot Pemuda amrod Lahu wafratun ja'dun Katatun Beliau berambut kerinting Apa Yaitu baginya berambut kerinting Dan lembat Fi raudatin khadra Yaitu berada di Surga Yang berwarna hijau Nah Dikatakan Yathimu ba'dul muptada'at Sayyikh al-Islam Ibn al-Taymiyyah Bi'annahu mujassim Jadi sebagian ahlul bid'ah Sebagian ahlul bid'ah Itu menuduh Ibn al-Taymiyyah Yaitu Sayyikh al-Islam Ibn al-Taymiyyah Bi'annahu mujassim Bahwasannya Ibn al-Taymiyyah Yaitu mujassim Wa yastashaduna Bitashihi lihadis Dia Mengambil bukti Dengan hadis Yang disohaikan Oleh Ibn al-Taymiyyah Lihadisi Yaitu Ra'itu Rabbi Fi surati Shabbun amrod Lahu wafratun Ja'dun Katatun Fi Raudatin khadra Kemudian disini Fahal haqqa sahaha sahihul islam Hadal hadis Wahal huwa hadisun suhae Dan Apakah hadis itu suhae katanya Apakah benar Ibn al-Taymiyyah Yang mensuhikan hadis itu Jadi seperti itu ya Kemudian dikatakan Jawabannya sebagai berikut Ya Hadal hadis Itu dikatakan hadis ini Warada min tariqaini Wabi alfadi muhtalifah Hadis ini Menyebutkan Dari dua jalan Dengan lafad yang berbeda-beda Dengan lafad yang berbeda-beda At-tariqul awwal Jalan yang pertama itu Min hadisi katada An ikrimah An ibni Abbas Radiyallahu anhumah Marfu'an Jadi Hadis yang pertama itu Dari hadis katada An ikrimah An ibni Abbas Radiyallahu anhumah Marfu'an Yaitu Meriwayatkan secara marfu Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa min alfadihi Dari Lafadnya Yang dari Ibni Abbas itu Anna muhammadan Bahwasanya Muhammad Ra'a rabbahu Fi surati Sabban amrad Min dunihi Satran Min lu'lu' Qodamaihi Auqala Rijilaihi Fi Khadra' Jadi Muhammad itu Melihat Tuhannya Dalam bentuk Seorang Pemuda Amrad Yaitu Yang tidak Berjenggot Jadi Selainnya Pakai sutra Dari Yaitu Dari Semacam Mutiaraya Kemudian Di kedua Kakinya itu Juga Ada Perhiasan Yaitu Rijilaihi Fi Khadra' Kemudian Dikatakan Ru'aitu Rabbi Ja'dan Amrad Alaihi Hillatun Khadra' Ru'aitu Rabbi Fi Suratin Sabban Amrad Ja'dan Alaihi Hillatun Khadra' Macam-macam Nah kemudian Diterangkan disini Hadisnya itu Yang jelas Itu semuanya Mimpi Mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan Nabi Muhammad Melihat Tuhan Pemuda Mimpi Nah Bagaimana Menanggapi Mimpi ini Dikatakan Wahadal Hadis Min Hadat Tarik Soh Hahahu Jam'un Min Ahlil Ilmi Min Ahlil Ilmi Dikatakan Bahawa Hadis ini Dalam Jalur Yang Pertama Ini Tak sedikit Dari Ahlil Ilmu Yang Mensuhekannya Yaitu Sejumlah Ahlil Ilmu Mensuhekannya Di Antaranya Adalah Yang Mensuhekan Jadi Tidak Benar Ibn Taimiyah Yang Mensuhekan Itu Di Antaranya Adalah Al-Imam Ahmad Ya Al-Imam Ahmad Al-Muntakhabu Min Al-Illal Lil Khalal Yaitu Halaman 282 Wa Ibtalut Ta'wilat Li Abi Ya'la Juz Satu Halaman 139 Wa Abu Zura'ah Ar-Razi Fi Ibtalit Ta'wilat Li Abi Ya'la Jilid Satu 144 Kemudian Wattabarani Fi Ibtalit Ta'wilat Li Abi Ya'la Juz 1143 Wa Abul Hasan Bin Bashar Fi Ibtalit Ta'wilat Juz 1142 143 Sampai 2222 Wa Abu Ya'la Fi Ibtalit Ta'wilat Jilid 1141 143 Wa Ibnu Sidqah Fi Ibtalit Ta'wilat Juz 1144 Talbis Jahmiyyah Wa Ibni Ta'imiyah Fi Bayani Talbis Jahmiyyah Yaitu Jilid 7 293 56 Jadi banyak sekali yang meriwayatkan Dan diantara yang melemahkan Wa Da'afahu Ibnul Jawuz Ibnul Jawuz Fi Al-Illal Al-Mutanahiyah Kemudian Wa Istingkaruhu Al-Dhahabi Jadi Wa Istingkaruhu Al-Dhahabi Kama Fi Siar A'lam An-Nubala Wa Qala As-subki Fi Tabakat As-Syafi' Ya'kubra Maudu Muftar Ala Rasulullah Sallallahu Sallam Wattarik Ahar Min hadisi Marwan Min Usman An Usman Bin Ammar An Umut Tufail Imratun Ubay Bin Kaab Radiyallahu An Marfu'an Wa Min alfa'adihi Lafadnya itu Hampir sama ya Ru'ayi Turabbi Filmanam Fi Surati Shabun Muwakirah Fi Hadir Fi Khadir Alaihi Na'alani Dahab Wa Ala Wajihi Firas Min Dahab Jadi Dia menyebutkan Annahura Rabbahu Azza Wajalla Filmanam Fi Suratin Jadi Fi Suratin Shabbin Maw Fira Fi Khadra Ala Firas Min Dahab Fi Rijlaihin Na'lan Na'lan Min Dahab Nah Ini banyak Hadisnya Sampai Sampai Tiga Macam Wahad Hadis Sahahu Al-Hasan Bin Bashar Wa Abu Ya'la Kama Fi Tabakat Hanabila Jadi Fi Taqabatil Yaitu Tabakatil Hanabila Li'abi Ya'la Itu banyak Sekali Kemudian Wada'afah Wa Istingkarahu Jam'un Min Ahlil Almi Minhum Al-Imam Ahmad Ya tadi Yang mensuhikan Imam Ahmad Sekarang disebutkan Ada dua Hadis Ada Hadis Sama-sama Pemuda Amrod Jadi Allah itu Dalam mimpi Rasulullah Dalam bentuk Pemuda Amrod Pemuda yang Tidak berjenggot Tadi ya Itu ada Ada beberapa macam Di antaranya Sampai Yang pertama Hadis yang pertama Yang dari Ibnu Abbas Itu sejumlah Ulama' hadis Mensuhikannya Di antaranya Imam Ahmad Abu Zara'ar-Razi At-Tabrani Abu Hassan Al-Bashar Abu Ya'la Ibnu Sidqah Ibnu Taimiyyah Nah kemudian Yang melemahkannya Adalah Ibnu Ibnul Jawzi Kemudian Imam Ad-Dahabi Mengingkarinya Juga Imam As-Subki Iaitu Menyebutkan Mauduk Muftar Al-Rasulullah S.A.W. Kemudian Di dalam Hadis yang Kedua ini Sejumlah Ulama' Yang melemahkan Di antaranya Imam Ahmad Imam Ahmad Yahya bin Mu'ain An-Nasai Ibn-Hibban Was-Subki Ibn-Hajar As-Suyuti As-Sawqani Wa-Kullu Man-Sahal Hadis As-Bata'an Nahu Ru'ya Manam La-Ru'ya Ain Nah Semua orang Yang mensohikan Hadis itu Menyatakan Menetapkan Bahwasannya Itu Melihat Dalam Mimpi Bukan Melihat Dengan Nyata Lidali Kafala Iskal Maka Yang demikian Itu Ya Tidak Jadi Persoalan Tidak Sulit Dipahami Karena Dalam Mimpi Jadi Disini Jelas Sekali Kenapa Kemudian Idrus Ramli Ya Seenak Perutnya Dia itu Menuduh Wahabi Berarti kan Idrus Ramli Ini Tidak Tau Hadis Padahal Dia itu Wih Kalau Baca Kitab Luar Biasa Tapi Heran Karena Kebenciannya Langlu Menuduh Wahabi Tuhannya Wahabi Ini juga Kalau bisa Dikatakan Tuhannya Imam Ahmad Bin Hambal Kemudian Dikatakan Juga Tuhannya At-Tabrani Apakah Semua Mereka Ini Wahabi Ini Padahal Ulama Hadis Seluruhnya Ini Abu Ya'la Ibnu Sidaqa Baru Ibnu Taimiya Disinilah Kalau Kita Belajar Kepada Orang Tidak Berilmu Sekelas Idrus Ramli Hanya Pandai Mengukir Kata Tapi Yang Disampaikan Kepada Umat Adalah Kedustaan Kedustaan Dan Kebohongan Bukan Kebenaran Kebenaran Yang Disampaikannya Ini Banyak Sekali Kemudian Wasaykhul Islam Nibtaya Laysa Wahdahu Ladhi Nafa Yakuna Fil Hadis Iskal Liannahu Rukyam Manam Bal Dakar Dhalika Ghayra Wahidin Min Ahlil Ilm Wa Min Haulai Al-Dhahabi Ya Al-Dhahabi Fil Mizan Iqtidal Kuala Wahadih Rukyam Manam In Sehhat Jadi Kalau Hadis Ini Suha Itu Adalah Penglihatan Rasulullah Dalam Mimpi Sebagaimana Dikatakan Imam Ad-Dhahabi As-Suyuti Juga Begitu Apa Kata As-Suyuti Yaitu Dalam Kitab Al-Lali Al-Masnu'ah Kuala Wahadil Hadis In Humila Ala Rukyatil Manam Fala Iskal Dari Dalam Hadis Ini Jika Yang Dimaksud Kandungan Melihat Dalam Mimpi Fala Iskal Maka Tidak Ada Masalah Kemudian Al-Ajluni Fi Kasfil Hufa Nukila Kalam As-Suyuti Dia Mengatakan Jadi Tidak Tidak Menghukuminya Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Oleh Siapa Namanya Oleh Imam As-Suyuti Jadi Tidak Tidak Ada Masalah Kalau Dalam Mimpi Bayangkan Ulama-ulama Seluruhnya Ini Kalau Dituduh Wahabi Ibnu Hajar As-Suyuti Ad-Dahabi Wahabi Semua Pada Akhirnya Sungguh Itu adalah Perkataan Idrus Ramli Yang Tidak Terhormat Sama Sekali Sebagai Seorang Yang Berilmu Kemudian Kalau Kita Lihat Jadi Imam Ad-Darimi Menyebutkan Fina Fina Al-Muris Anda Kalamihi Al-Hadis Atani Rabbi Fih Ahsan Surah Bahwa Tuhanku Datang Dalam Sebagus Bagus Bentuk Bahwasannya Istilah Ahsan Surah Wah Innama Hadih Rukyatu Kanat Filmanam Wa Filmanam Yungkin Rukyat Allah Ta'ala Ala Kulli Hal Wa Fikulli Suratin Dan Di dalam Tidur Menurut Imam Ad-Darimi Melihat Allah Ta'ala Mimpi Tentang Allah Ta'ala Ala Kulli Halin Yaitu Dalam Segala Keadaan Wa Fikulli Suratin Dan Dalam Segala Bentuk Jadi Jelas Sekali Apa Yang Dikatakan Oleh Ulama Hadis Tuduhan Tuduhan Mereka Jika Kita Lihat Adalah Tuduhan Tuduhan Yang Tidak Berilmu Sama Sekali Tujuannya Bukan Membuka Cakrawala Pemikiran Dari Kalangan Umat Islam Tapi Makin Menjauhkan Umat Islam Dari Kebenaran Yang Sebenar Benarnya Karena Kemudian Mereka Ini Memposisikan Diri Sebagai Wasid Yang Tidak Bijak Di Dalam Memahamkan Agama Harusnya Kalau Wasid Itu Kan Di Tengah Tengah Ya Sebagai Ulama Itu Memberi Menjadi Penyejuk Bukan Membakar Umat Ngacau Umat Menimbulkan Huruhara Di Tengah Tengah Umat Dengan Kedustaan Kedustaan Seperti Yang Dilontarkan Oleh Idrus Ramli Itu Kedustaan Besar Karena Kemudian Dikatakan Wahabilah Dalang Tuhan Yahudi Itu Mudah-mudahan Idrus Ramli Itu Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Jadi Dia Itu Tidak Berkata Benar Di Dalam Menyampaikan Ilmu Tapi Banyak Yang Dimanipulasi Sesuai Dengan Keinginannya Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilah Ilah Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh